Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Sinta Pristianingrum di Aula 6 Terkini AMTV Dalam rangka menyatukan pemahaman misi dan visi pengurus wilayah Nadatul Ulama Jawa Timur menggelar sarasehan yang bertajuk Upgrading Intrusur dan Fasilitator Acara tersebut bertempat di Pondok Pesantren Al-Amin Penghasinan Kediri Jawa Timur Dalam rangka menyatukan pemahaman misi dan visi pengurus wilayah Nadatul Ulama Jawa Timur menggelar sarasehan yang bertajuk Upgrading Intrusur dan Fasilitator Acara tersebut bertempat di Pondok Pesantren Al-Amin Penghasinan Kediri Jawa Timur Acara ini dihadiri Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marjuki Mustamar serta Instruktur PCNU Sejawa Timur Komisi Sistem Komando, Komisi Aswaja Ideologi, dan Komisi NU dan Kebangsaan Upgrading Instruktur dan Fasilitator dalam rangka menguatkan pemahaman dan pengetahuan jajaran pengurus NU terkait tugas, fungsi, dan kewenangan yang diemban sehingga dalam menjalankan program dan kegiatan bisa satu pemahaman mempercepat pengembangan NU dalam konteks amalia Harapan tentu dipundak para instruktur dan fasilitator sebagian besar tanggung jawab jam pihak Nadatul Tulama dipundak mereka sehingga transfer semangat, transfer aktivitas, dan transfer perjuangan ini fungsinya bagaimana para instruktur menyampaikan kepada umat kepada para calon peserta di jajaran di seluruh elemen masyarakat khususnya jam pihak Nadatul Tulama di pelosok Indonesia ini terdapat sembilan poin yang bisa menyegarkan di dalam organisasi NU ini yakni jadikan kader yang taat kepada jamiah organisasi kader teladan, kader NU harus menyandingkan keagamaan, bangsa, dan negara perkuat persatuan jamiah menyatukan semangat jamiah dan jamaah wahad sepada pada gerakan yang tidak Pancasila, BNK, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Prinsip-Prinsip NU bangun jaringan strategis di dalam dan di jamiah NU jadikan masjid dan musyola sebagai basis pengembangan jamiah perkuat gerakan ekonomi NU serta pengembangan literasi dan jejaring media selain itu, NU juga membangun politik kebangsaan politik yang memacu pada kedaulatan rakyat dan demokrasi demikian aulat terkini hari ini jangan lupa untuk tetap memakai masker jaga jarak dan jauh kerumunan karena pandemi COVID-19 belum berakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih